Sungai Bengawan Solo menjadi sungai terpanjang di Pulau Jawa. Mengalir di dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melewati 17 kabupaten dan 3 kota. Berdiri sejak 2006 hingga kini, BBWS Bengawan Solo terus berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kami juga berupaya membangun zona integritas. BBWS Bengawan Solo telah berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, kami berfokus melakukan perubahan pada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam manajemen perubahan, BBWS Bengawan Solo menetapkan agen perubahan sebagai pemimpin perubahan pola pikir dan budaya kerja anti-korupsi, yakni Bapak Ali Rahmat STMT, yang telah membuat inovasi teknologi Sistem Informasi Gabungan atau SIGAP yang membuat pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi ini dilatar belakangnya karena kebutuhan sistem informasi yang lebih cepat, lebih up to date, lebih mudah, dan one hand stop service application. Di eksternal kami memberikan berbagai fitur, termasuk pemberian data dan informasi, baik itu hidrologi, data sungai, data bangunan infrastruktur yang ada di kami, bendungan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini akan kami kembangkan, akan kami kembangkan terus-menerus menjadi sebuah super app yang nanti memberikan semua data dan keterbukaan informasi di wilayah sungai Bengawan Solo. Pendataan tata laksana dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi SPBE untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatkan kinerja unit kerja agar lebih terukur. Pendataan sistem manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur melalui peningkatan disiplin pegawai, perencanaan manajemen karir, pengembangan kompetensi, dan monef SDM. Penguatan akuntabilitas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kerja instansi pemerintah melalui penyusunan perjanjian kerja, rencana strategis, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan, penetapan indikator kerja utama, serta membuat laporan kinerja tahunan. Kami melakukan penguatan pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melalui publik kempen gratifikasi serta pengaduan masyarakat di media sosial dan membentuk Satgas Gratifikasi. BBWS Bengawan Solo juga telah melakukan beberapa hal, diantaranya yakni pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah daerah dan komunitas, yakni Komunitas Peduli Sungai dan Komunitas Peduli Waduk, berhasil membangun tujuh bendungan dalam waktu 10 tahun terakhir dalam proyek strategis nasional. Pendataan sejumlah kawasan di wilayah Sungai Bengawan Solo, yakni Bendungan Cangklik, Rawo Jombor, dan Bendung Tertonadi, serta sejumlah prestasi lainnya yang berhasil diraih oleh BBWS Bengawan Solo pada 2023. Sebagai bukti keseriusan kami dalam pembangunan zona integritas, kami tuangkan komitmen tersebut ke dalam maklumat pelayanan dan peneretanganan fakta integritas. Kemudian kami turunkan menjadi moto kami, yaitu utama, unggul, transparan, akuntabel, mudah, dan amanah. Selain korpoinus berahlak, utama juga menjadi landasan BWS Bengawan Solo dalam melayani masyarakat.